Halo guys, ketemu lagi dengan Gosasi, gosip sana sini, yang akan membahas berita dan gosip terhangat sepertar dunia selebritis Indonesia juga internasional. Lama tak terlihat, Febi Febiola mengubah penampilannya karena menjalani kemoterapi. Artis sinetron ini memangkas rambutnya menjadi super pendek alias bondol. Febi membagikan foto terbarunya di Instagram, ia juga menceritakan keputusannya mencukur rambut. Dari dulu suka berandai-andai kalau punya rambut bondol kayak gini, akhirnya kesabdang juga. Kayaknya cewek botak itu keren dan berkarakter, tulis Febi di Ketif LASA 21 Juli 2020. Jadi ceritanya, aku harus melewati 6 kali session kemoterapi. Sudah mulai rontok-rontok, kalian aja dibondol, kampungnya. Namun, istri Frankie si hubbing ini tak menjelaskan dengan detail sakit yang diidamnya. Dia hanya memastikan kalau kondisinya kini sudah lebih baik. Wanita 42 tahun itu juga mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang sudah mendoakannya. But no worries, kondisi aku sekarang baik-baik aja. Semuanya dalam kontrol tangan Tuhan. Makasih yang udah nanyain dan doain. Bukan perjalanan yang mudah buat aku, tapi aku yakin Tuhan selalu genggam tanganku. Dan semuanya terasa mudah. Kejarnya. Unggahan Febi ini banggir dukungan tanpa sesama artis. Bahkan dari mereka mendoakan dan memberi semangat untuknya. Pada akhir Mei lalu, Febi memang sempat menyampaikan kabar tentang operasi kista ovarium yang akan dijalaninya. Ia mengunggah foto saat berada di ruang perawatan dan mengenakan baju rumah sakit. Kemoterapi yang dijalani Febi Febiola memang bisa memberikan efek. Menurut Dr. Diana Atai, asisten profesor bedah klinis di University of California, Los Angeles, Kemoterapi biasanya dikunakan untuk penanganan penyakit kanker yang mempengaruhi seluruh tubuh. Pasien yang menjalani kemoterapi bisa mengalami kerontokan rambut. Sel yang membelah dengan cepat sangat rentan terhadap kemoterapi. Pengutip ngayu klinik, rambut akan kembali tumbuh 3 hingga 6 bulan setelah kemoterapi. Jika merasa tak nyaman dengan perubahan ini, sebaiknya segera bicarakan ke dokter. Jangan lupa like and share video ini ya, dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi selebriti terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton!